Intro Pemirsa akhir belakang ini harga ikan laut di sejumlah pasar tradisional di kota Banjermasin kembali mengalami kenaikan. Hal ini lantaran hasil tangkapan para nelayan mengalami penurunan akibat adanya cuaca yang tidak bersahabat seperti angin kencang dan bulan terang. Harga ikan laut di sejumlah pasar tradisional di kota Banjermasin akhir belakang ini terus mengalami kenaikan. Pantauan Banjar TV, Sabtu 26 Juni 2021, di pasar tradisional kesatrian Banjermasin dari beberapa pedagang yang menjual ikan laut juga relatif lebih sedikit dari biasanya. Bahkan untuk ikan jenis peda pasokannya sudah lama kosong. Sehingga pedagang hanya menjual jenis ikan pindang, selar, tongko, dan cumi, selebihnya ikan sungai seperti lele dan bawal. Untuk harga jenis pindang, salin dijual Rp45.000 per kilo, ikan selar Rp30.000 per kilo, dan tongko tuna Rp45.000 per kilo. Salah satu pedagang mengaku mahalnya ikan laut lantaran adanya sejumlah faktor seperti kurangnya pasokan dari nelayan dan cuaca seperti angin kencang dan bulan terang. Hari ini lumayan ngarang, Pak. Banyak kosongan, banyak? Banyak kosong, Pak. Apa yang kosongnya, Pak? Kira-kira. Pedag. Tongkol. Berapa, Pak? Sisik. Sama faktornya anonim bulan terang. Oh. Kedua cuaca. Kedua cuaca, lah. Ini. Angin, kan? Angin. Yang pasti banyak, Pak. Ini. Pemasokannya sudah mulai tahun, berapa tahun ini? Nah, tiga tahun, kalau ingatnya. Itu kurang. Pasokan itu kurang. Jadi nelayan lah. Ini. Anor mengaku harga ikan laut ini sewaktu-waktu bisa berubah, lantaran tergantung pasokan. Jika pasokan melimpah ikan kembali murah, namun sebaliknya jika pasokan kurang harga ikan pun kembali naik. Muhail Bancar TV